Tony F.S. membacakan Om Ras Mengisahkan Guna-guna Pemisah Kalimantan Ini dia selengkapnya Tony F.S. Namanya Irma Dia seorang perempuan Yang baru saja menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyudi Wahyudi merupakan anak dari seorang yang bisa dibilang cukup terpandang di desa itu Orang tua Wahyudi mempunyai usaha toko sembako Dan beberapa hektare kebun karet Yang disadap oleh anak-anak muda di desanya Selain itu Ayah Wahyudi juga merupakan seorang kepala desa Yang sangat disegani oleh warga Karena selain baik Beliau juga sangat tegas dan adil Semua bantuan yang datang dari pemerintah pun selalu diumumkan pada warga Dan tak ada yang tidak kebagian Walaupun orang itu pendatang baru di desanya Tak pilih kasih Semuanya dibagi seadil-adilnya Itulah mengapa semua warga selalu kompak untuk memilihnya Namun Ada desas-desus mengatakan Bahwa Wahyudi terkena pelet oleh Irma Karena memang sebelum menikah dengan Irma Wahyudi dikenal sebagai pemuda alim dan polos Hidupnya lurus-lurus saja Jarang main ataupun berkumpul dengan teman-temannya Apalagi melihat acara-acara dangdutan Kesehariannya biasa-biasa saja Bahkan terbilang sangat membosankan Untuk anak muda sebayanya Dan Dengan kepribadiannya yang seperti itu Tentu saja membuat orang-orang tak percaya Kalau Wahyudi bisa kenal dengan salah satu biduan dangdut Yang sering mengisi acara hajatan di setiap desa Wahyudi itu kan anak hades Orangnya alim Dan jarang bergaul Mana mungkin dia kenal dengan perempuan itu Kalau bukan di pelet Ujar salah satu warga Yang sedang menikmati kopi susu di warung mini gambir Iya betul Bukannya apa-apa Tapi seperti yang kita tahu Artis-artis seperti itu kan Pasti punya syarat diri Untuk menarik minat orang-orang terhadap mereka Contohnya si Nilam Walau sudah cantik Tapi dia tetap memakai pengasihan Sahut yang lainnya Eh sudah-sudah Jangan mengurusi orang Ngurusi hidup sendiri saja masih kelabakan Malah mau ditambah lagi dengan ngurusi hidup orang Nanti kalian struk Baru tahu rasa Ujar nih gambir Dengan nada judisnya yang khas Berbicara Pada orang-orang itu Alah nih Wahyudi itu kan Anak kepala desa kita Kadis kesayangan kita semua Jadi tidak apa-apa Kalau kita mengurusinya Karena itu berarti kita peduli padanya Nih Nini gambir Memonyongkan bibir Keributnya Lalu kemudian beliau Kembali melanjutkan pekerjaannya Membuatkan kopi Untuk para pelanggan setiawarungnya Eh tuh Ujar orang tadi Menyenggol Bau temannya yang tengah Menyeluput kopi Pasti apa Itu si Wahyudi Ujarnya sembari menunjuk Ke arah Irma Dan Wahyudi Yang baru pulang dari kota Wah banyaknya belanjaan Sepertinya si Irma Memborong toko-toko di kota Makluan punya mertua berduit Ujar yang lainnya lagi Nini gambir yang mendengar itu Hanya bisa geleng-geleng kepala Sementara itu Irma berkata pada Wahyudi Pada waktu malam Rasanya aku kurang yaman Jika hanya berdiam diri di rumah Aku ingin sekali Kembali pada pekerjaanku dulu Katanya Tapi Kalau orangtuaku tahu Pasti mereka akan memarahiku Dan menganggapku sebagai laki-laki yang tidak becus Sampai-sampai istriku harus bekerja Aku akan bicara dengan mereka Dan aku akan bertanggung jawab dengan keputusanku Jawab Irma Wahyudi tak bisa berkata-kata lagi Ia hanya terdiam Tapi pikirannya benar-benar kacau Antara takut dimarahi orangtuanya Dan juga takut menyakiti hati istrinya Dengan Menentang kehendaknya Untuk kembali menjadi Biduan Di sisi lain Pagi itu Saat semuanya sedang sarapan Irma menyampaikan keinginannya itu Pada kedua mertuanya Awalnya orangtua Wahyudi Tampak kaget Namun setelah Irma menceritakan alasannya Mereka langsung menyarankan Agar Wahyudi Membuka warung kelontongan saja Untuk Irma Tapi dengan halus Irma menolak Sehingga mau tak mau Orangtua Wahyudi pun Akhirnya menyetujui Keputusan Irma Bagaimana Aku cantik Baju ini bagus tidak Tanya Irma Pada Wahyudi yang tampak muram Wahyudi tersenyum Lalu menganggup Ia tak mau berkomentar Yang menyakitkan hati Irma Walaupun Sebenarnya ia tidak menyukai Pakaian serba ketat Dan pendek yang Irma kenakan Besok Aku akan tampil Di acara pernikahan Yang ada di desa sana Kalau kau mau ikut Boleh kok Ujar Irma Wahyudi Lekas menganggup Meskipun ia tidak terlalu Menyukai acara dengdutan Tapi demi menjaga istrinya Ia rela ikut Kemana pun Irma akan manggung Tapi semenjak Irma Kembali menjadi biduan Desas-desus Tak mengenakan pun Semakin ramai Bahkan kecurigaan Tentang Wahyudi Yang terkena pelet pun Mulai dirasakan oleh orang tuanya Mereka mulai mencari Dari orang yang bisa menyembuhkan Wahyudi Agar tidak terlalu tunduk pada istrinya Yang dilihat orang-orang dan orang tuanya Wahyudi kini tak ubahnya seperti kerbau Yang dicucuk hidungnya Apapun kemauan Irma Selalu dituruti Tak peduli itu buruk Atau merugikannya Wahyudi tetap menurut dengan perkataan istrinya Nah Apa kamu baik-baik saja Melihat istrimu dipegang-pegang laki-laki seperti itu Tanya ibunya Saat hanya ada Wahyudi seorang diri Ya tidak apa-apa mak Itu kan memang pekerjaannya Bohong kalau kamu tidak cemburu Yud Buat apa cemburu mak Orang Irmanya gak ngapa-ngapain Jawab Wahyudi tertawa Karena sikap Wahyudi yang seperti itu Membuat orang tuanya semakin curiga terhadap Irma Perlakuan kurang baik dari orang tua Wahyudi pun mulai Irma terima Dimulai dari masakan Irma yang tidak dimakan Sampai akhirnya orang tua Wahyudi membatasi semua milik mereka yang tidak boleh disentuh Irma Perasaan terkucil Tentu saja Irma rasakan Ia pun akhirnya mengusulkan untuk pindah rumah dan menjauh dari mertuanya Wahyudi tak menolak ajakan istrinya itu Dan tidak butuh waktu lama Mereka pun pindah ke sebuah rumah kontrakan Sejak kepindahan Wahyudi dari rumah orang tuanya itulah Muncul ide untuk memisahkan Wahyudi dari Irma Berbagai cara mulai dilakukan Namun tidak juga membuahkan hasil Hingga akhirnya Salah satu teman dekat dari ibunya Wahyudi Memberikan usul agar mereka menggunakan guna-guna pemisah Atau pambanci Untuk memisahkan Wahyudi dari Irma Dimana kira-kira orang yang bisa itu Tanya ibunya Wahyudi Ada nanti aku antar ke sana Tak berpikir dua kali lagi Setelah ditawari seperti itu Ibunya Wahyudi langsung mau Ambisinya untuk memisahkan Wahyudi dan Irma Benar-benar sudah melampaui batas Di sisi lain Ibu mau yang seperti apa Dibuat saling benci saja Atau dibuat mati salah satunya Tanya lelaki berusia 40 tahunan itu pada ibunya Wahyudi Saya mau dibuat saling benci saja Eh eh Tapi apa tidak bahaya Kalau dibuat saling benci Bisa saja kan si Irma sadar Dan malah kembali memelet Wahyudi Selah temannya Lebih baik Irmanya dibuat mati saja Lanjutnya berbisik Ibunya Wahyudi mengerutkan alisnya Ia tak mau sampai membunuh Yang ia mau cukup Wahyudi dan Irma bercerai Itu saja Tapi kalau ia pikir-pikir yang dikatakan temannya itu Ada benarnya juga Ya sudah Buat istrinya mati saja mang Kamu yakin? Ibunya Wahyudi tertegun sejenak Nampaknya ia masih ragu dengan keputusannya itu Namun oleh temannya ia terus didorong untuk mengiakan Iya mang Saya yakin Jawab ibunya Wahyudi Baiklah Datanglah kemari lagi Dan bawakan aku rambut Baju Foto anakmu dan istrinya Ia nanti setelah mendapatkan semuanya Saya akan kemari lagi Sepulangnya dari rumah orang itu Ibunya Wahyudi bersama dengan temannya pun Langsung pergi ke rumah kontrakannya Irma dan Wahyudi Mereka berusaha mendapatkan apa yang menjadi syarat guna-guna pemisah itu Kalau untuk foto Ibunya Wahyudi masih menyimpan album pernikahan anaknya Jadi yang mereka cari untuk pelengkap syaratnya ialah baju dan rambut Irma tanpa curiga dengan kedatangan mertuanya itu pun lantas menyambut baik Dan mempersilahkan keduanya masuk Saat Irma mengobrol dengan temannya Ibunya Wahyudi lantas berpura-pura ke kamar kecil Namun ia menyelinap ke kamar Irma dan Wahyudi Di sana ia langsung menuju ke arah keranjang yang berisi pakaian kotor Mengambil satu lembar masing-masing baju milik anak dan menantunya Ia juga menemukan beberapa helai rambut panjang di atas bantal Yang tak lain merupakan rambut milik Irma Setelah mendapatkan semuanya Mereka pun berpamitan pulang Singkat cerita Setelah segala syarat yang diminta oleh orang itu berhasil didapatkan Ritual untuk guna-guna pemisah pun dimulai Irma yang pada saat itu sedang manggung Mendadak jatuh pingsan Bahkan dari hidungnya keluar darah yang cukup kental Wahyudi yang memang selalu menemani Irma langsung mengangkat tubuh istrinya Ia terlihat sangat khawatir saat melihat keadaan Irma seperti itu Tapi setelah Irma dibawa ke rumah sakit di kota Dokter mengatakan bahwa Irma hanya kelelahan Dan disuruh untuk beristirahat penuh selama satu minggu di rumah Namun bukannya tambah sehat Irma justru mengalami berbagai kejadian Yang tak masuk akal Ketika ia tinggal di rumah Dimulai dari teriakan melengging yang terdengar di dekat kuping saat ia tertidur Sampai ketika ia mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak-bergerak di sekitar kemaluannya Tetapi ketika Irma periksa Sama sekali tidak ada apa-apa Hal itu terus berulang Dan kejadian demi kejadian semakin banyak bermunculan Puncaknya ketika Wahyudi mulai merasakan jijik setiap kali melihat Irma Aku sakit Ucap Irma lirih Iya aku tahu Jawabnya singkat sembari mengemasi barang-barang ke dalam tas Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah orangtuaku selama beberapa hari Tapi kau tenang saja Aku sudah menyuruh seseorang untuk menjagamu Aku mau ikut Tidak usah Lagi pula semenjak kita pindah kemari Hubungan kau dan orangtuaku kan tidak begitu baik Dan lagi nantinya kamu justru akan merepotkan aku Ucap Wahyudi membuat mata Irma terbelalak Irma tak kuasa membendung air matanya Setelah mendengar ucapan dari laki-laki yang sangat dicintainya itu Laki-laki yang selama ini memperlakukan Irma selayaknya seorang ratu Semudah itukah bagi Wahyudi berubah? Segelintir pertanyaan menggelayuk di dalam otaknya Membuat air matanya lagi-lagi menetes Masih sakit? Tanya seorang wanita Empat puluh tahunan usianya Yang ditugaskan untuk menjaga Irma Masih kak Aku merasa seperti ada yang berjalan di sekitar bahas sampai kemaluanku Jawab Irma Maaf ya Ir Tapi ku rasa sakitmu ini seperti tidak biasa Maksudnya kak Jangan-jangan kamu sakit di santet Ir Ya Tuhan Jika itu memang benar Siapa yang melakukan hal itu pada aku kak? Rasanya selama ini aku sama sekali tidak punya musuh Yang namanya musuh itu bermacam-macam Ir Ada yang memang dari depan sudah menunjukkan ketidaksukaannya sama kita Tapi ada pula Yang di depan baik Tapi di belakang menusuk Itulah yang disebut sebagai musuh dalam selimut Ir Nah Musuh dalam selimut ini yang berbahaya Ujar kak Risa Kita sebut saja begitu Aku tidak bisa menebaknya kak Aku takut salah orang Begini saja Ir Kalau kamu memang percaya Bagaimana kalau kamu kubawa ke tempat kenalanku Yang lebih paham Dan tahu dengan hal-hal seperti itu Irma menganggup Sulit baginya untuk tidak percaya Karena memang beberapa kejadian yang dia alami Sangat-sangat tidak masuk akal Sehabis duhur mereka berdua pun pergi ke rumah kenalannya kak Risa Sekitar pukul 2 Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang berada di atas air Atau orang Kalimantan menyebutnya lanting Namun sepertinya tidak ada orang di sana Kak Pentunya tidak terkunci Ujar Irma Iya Ir Tapi sepertinya Orangnya sedang tidak ada di rumah Hampir setengah jam mereka menunggu Di pelataran lanting itu Akhirnya sebuah cis Atau perahu mesin datang dari arah hilir Dan begitu cis dekat dengan lanting Suara mesin cis mulai slow Terlihat dua orang parubaya duduk di atas cis Dengan tiga karung penuh berisi Kantalan getah Yaitu hasil sadapan karet yang sudah mengeras Disebut kantalan Eh Risa Aduh Kenapa menunggu di luar Padahal pintu tidak dikunci Ujar pasangan parubaya itu menatap Kak Risa Dan Irma yang duduk bersebelahan Enak disini bu Adem Jawab Risa Mewakili Irma yang hanya bisa tersenyum Setelah pasangan parubaya itu Selesai mandi dan berpakaian Mereka pun mengobrol basa-basi sebentar Sebelum akhirnya Risa mengutarakan maksud kedatangannya Membawa Irma kesana untuk apa Kedua orang tua itu terdiam Dan saling pandang Jadi maksud kami kemari Mau minta dilihatkan Dan kalau memang betul Irma Kena santet atau guna-guna Mungkin bapak dan ibu Bisa membantu menyembuhkannya Ujar Risa Ah bagaimana ya Risa Sebetulnya kami sudah lama berhenti Mengobati orang Terakhir kali saat kamu datang dulu Tolonglah Pak Bu Kasian adik saya ini Bujuk Risa Memohon Pak sutri tua itu tampak menghala nafas Sesaat Setelah melihat Irma yang tertunduk lemas Kita coba saja Karena banyak yang sudah dilepas bapak Jadi bapak sudah tidak sekuat dulu lagi Risa menganggup Meski Irma terlihat ragu Namun ia tetap menganggup Mengiakan Di sisi lain Malam itu Pak sutri tua mulai Memeriksa keadaan Irma Saat si lelaki tua mulai Membacakan doa Tubuh Irma mulai merespon Rasa sakit dan tidak nyaman Di area intimnya Membuatnya mengadu kesakitan Wajah kedua Pak sutri tua tampak sama-sama menegang Aduh Sakit bu Jangan bu Aduh Rinti Irma berusaha menahan tangan wanita tua Agar tidak lagi mengorek-ngorek area pangkal pahalnya Tahan sedikit lagi ya Ujar si ibu Tidak berselang lama Sesuatu yang menggeliat berwarna putih berhasil ditarik keluar oleh si ibu Risa menatapnya dengan rasa tak percaya Apa itu Gumamnya Tidak bisa Pak Terlalu berbahaya Ujar si ibu ketika melihat suaminya sudah beranjir keringat Risa menggigit bibirnya Menatap Irma yang masih berusaha mengatur nafas Setelah tadi merasakan kesakitan yang sangat luar biasa Nafas keduanya bergemuruh Si bapak langsung bersandar di dinding Keringatnya masih mengucur Beliau sangat kelelahan Bagaimana Bu Pak Apa masih bisa disembuhkan Tanya Risa was-was Berat Kami tidak sanggup Berdoa lah Minta pertolongan pada Tuhan Mendengar jawaban itu Tubuh Irma ketika lemas Begitu juga dengan Risa Ia menatap iba pada Irma Tak ada yang bisa mereka lakukan sekarang Selain meminta pertolongan pada Tuhan Temanmu ini terkena guna-guna pemisah Yang parahnya guna-guna itu dikirim Bukan hanya untuk memisahkan dia dan suaminya Melainkan juga untuk membunuh temanmu ini Astaga Siapa kira-kira yang tega berbuat seperti itu pak Tanya Risa dan Irma bersamaan Entahlah Penglihatanku tidak sanggup untuk menembusnya Risa menutup mulutnya Sementara Irma terlihat sudah pasrah dengan apapun Yang akan terjadi kedepannya nanti Sepulangnya Irma dan Risa Mereka sudah ditunggu oleh Wahyudi yang terlihat marah Sebab Irma pergi tanpa sepengetahuannya Tanpa mau mendengarkan penjelasan keduanya Wahyudi langsung saja Memberhentikan Risa dari pekerjaannya Yaitu Menjaga dan merawat Irma Risa pergi dari rumah itu dengan tatapan yang sendu Apa yang akan terjadi pada Irma batinya Sementara itu Dua hari setelahnya Irma masih berusaha untuk terlihat baik-baik saja Meskipun rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi jadi Aku rasa Hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi Aku baru menyadari kalau selama ini Aku sudah salah dengan perasaanku padamu Irma Maafkan aku Tapi mulai hari ini aku akan menceraikanmu Aku harap kita bisa hidup di jalan kita masing-masing Kata Wahyudi Perang Gelas yang dipegang Irma terlepas dari genggamanya Tubuhnya gemetar Air mata seketika banjir di kedua pipinya Berhari-hari Irma masih berada di kontrakannya Berharap kalau Wahyudi akan kembali Namun angan hanyalah angan Yang ia hadapi tetaplah sebuah kenyataan Bahwa Wahyudi tidak akan pernah kembali lagi Pagi itu Risa datang ke kontrakan Irma Ia kaget Mendapati Irma yang tertidur di lantai dengan pecahan gelas dan piring berserakan di mana-mana Saat itu Irma terlihat segarat Risa berteriak meminta tolong pada orang-orang lewat Dan saat tubuh Irma diangkat Tercium bau amis Bagian tubuhnya pun juga membiru Irma sempat sadar dan menangis di pelukan Risa Ia juga bercerita tentang ia dan Wahyudi Dan hanya berselang sekitar 4 harian setelahnya Irma mengembuskan nafas terakhir Wahyudi datang Wajahnya seperti patung ketika menatap batu nisan yang bertuliskan nama Irma Tepat di atas pemakaman itu pula Risa menceritakan semuanya tentang keadaan Irma menjelang kematiannya pada Wahyudi Wahyudi tertegun Namun air matanya sama sekali tidak menetes Entah apa yang dirasakan Wahyudi saat itu Hanya dia sendiri yang tahu Kuna-kuna pemisah bisa dirujukan untuk siapa saja Mau itu masih pacaran ataupun sudah berumah tangga Yang pasti jika sudah terkena Maka target tidak akan bisa bersatu sampai kapanpun Selesai Semoga Allah selalu melindungi kita Dari kejahatan orang Melalui media seperti ini Dan mari kita doakan Untuk almarhumah korban Al-Fatiha 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 Demikianlah Sihir pemisah Kalimantan Tony Afas pamit Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya